ya kawan-kawanku kita lanjutkan nih tampaknya mesin lagi dibersihin dulu dan siap untuk di diengkol memulai membajak sawah dengan operator handalnya yang lagi spiral adalah Kang lemon ya seperti ini ya ini mesin belum hidup ternyata gasnya belum ditarik Iya kita lihat caranya ya seperti itu pesan fleur ya mesin sudah di bunyikan ya selamat berjumpa lagi dengan saya kawan-kawan di seluruh Indonesia kita lanjutkan saya berada di blog Astana dekat pesantren ke kesebelah utap hari ini saya berada di blog sawah Astana salam saya disini berbarengan dengan penduduk setempat yang lagi semangatnya bekerja di persawahan daerah blog Astana salam mesin tampak dihidupkan pekerjaan akan dimulai dengan proses penggaru hari ini saya ditemani dengan Kang Maman operator handal mesin Yanmar G1000 dan sekarang akan dihidupkan mesin yang dihidupkan mesinnya akan diengkol akan memulai lagi pembajakan sawah ya seperti ini mesin Yanmar G1000 tenaganya handal ya ini lingkarannya hampir 80 cm hampir satu meter ya kita lanjutkan kawan-kawan mesin sudah diengkol bersama operator tangguh Bapak Gita ya seperti ini inilah mesin Yanmar eh ku buat apa Yanmar ya dan ini adalah operator handalnya nih saudara saya Kang Amin dan sudah hidup mesinnya kita hidupkan dan sudah hidup akan dibulai lagi proses menggaru salam Indonesia kawan-kawanku hari ini saya berada di blog sawah Dog Dog saya akan menyimak operator perhandalnya saudara saya Kang Amin akan melanjutkan pekerjaan dalam proses menyingkal yang punya lahannya adalah kesepuhan saya guru saya juga Pak Haji kepala MI dari C Sempuk jangan lupa like comment dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis yuk kita nonton mesin mulai DNK lagi kawan-kawanku mesin Yanmar 6,5 PK ya menurut tekang operator siap melanjutkan membajak sawah dalam proses menyingkal kita lanjutkan kawan-kawan ya kita engkau lagi mesinnya dan hujan mulai reda barusan ada hujan jadi kita berhenti dulu sejenak apalagi kalau ada petir kita harus hati-hati karena disini kan datarnya tinggi mari kita lanjutkan membajak sawah menggunakan mesin traktor Yanmar dengan sasisnya quick G600 bersama kesepuhan saudara saya juga ini zaman dulu Alhamdulillah masih sehat semoga panjang umur ya ya mesin tampak sudah dihidupkan kawan-kawanku dan sekarang kita akan memulai membajak sawah dalam proses menggaruk selamat siang selamat bertemu lagi dengan channel saya hari ini saya berada di kali lebak Cigintung atau kali lebak Cigintung saya akan menyimak mesin traktor habis dicuci akan naik pematang ya kawan-kawan di seluruh Indonesia ya ini sudah siap-siap mesin dihidupkan oleh Kang Kayak katanya mau siap lagi membajak sawah kita lanjutkan kawan-kawan di seluruh Indonesia sekarang mesin traktor cepung mininya lagi diisi dulu BBM kata operator katanya ini masuk 4 liter jadi 4 liter bisa digunakan kurang lebih 2 jam 200 batang 4 liter teh Oh ternyata katanya bukan bukan dua jam maksudnya 12 jam hampir setengah hari ya uh ternyata sangat irit sekali ya mesin traktor capung ini diisi BBM cukup 4 liter sampai sampai satu hari atau setengah itu nyampe wah sangat irit sekali ya nanti kita simak bajak sawah di blok Cijolang saat sekarang lagi diisi dulu BBM nya kita lanjutkan mesin sudah siap-siap akan dihidupkan untuk memulai pembajakan sawah di blok Cijolang saat dia mesinnya menggunakan keren ya kedengarannya adem memang seperti ini ya keunggulan daripada mesin Honda mesinnya adem dan sudah mulai berjalan inilah dia traktor capung ini terima kasih 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 ini ya pemasangan guplingnya ada sedikit kendala kita langsung saja lah digarus saja kawan-kawan sawahnya kata-kata operator tidak masalah tidak pakai gupling juga lah yang penting mah pekerjaannya lancar dulu juga tidak pakai kupling sudah biasa ya mesin sudah kita hidupkan kita masuk ke ada amun-amun muter kakak Tuhu dibalik singkala Oh keeping itu Oh benar Iya ya kita sekarang masuk ke proses menggaru saja kawan-kawan itu kuplingnya ya di servis dulu ke bengkel ya tetapi dudukannya belum tepat ya ini adalah proses penggaru menggaru adalah meratakan permukaan tanah jadi selesai di singkal kita langsung di garu sampai disini dulu kawan-kawanku semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat Kak buat beringal belut mudah-mudahan bisa menjadikan hiburan buat masyarakat di Indonesia salam Indonesia Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh